Kamu udah dipersiapkan ini itu? Masya Allah, nek. Pengen banget gue timpukin pake ee angsa lho. Kamu nikah itu niat ibadah atau niat apa? Niat menguasai? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Masih dalam kisru sepasang kekasih yang tidak jadi menikah atau batal nikah gara-gara dari pihak wanita meminta mahar sertifikat rumah. Sudah beberapa hari ini, video mengenai batal nikah yang disebabkan mahar sertifikat rumah masih bersebaran di beranda media sosial. Karena semakin ramainya peristiwa ini, masih banyak dari netizen yang berbakti mengeluarkan kata-kata mutiaranya untuk si wanita yang meminta mahar sertifikat rumah. Mulai dari memberikannya julukan sebagai duta sertifikat rumah sampai berkomentar yang kurang enak untuknya. Nah, mari kita simak beberapa komentar dari netizen yang tercinta untuk kejadian dari batalnya menikah sepasang kekasih yang disebabkan mahar sertifikat rumah. Ini pusing banget sama si sertifikat rumah. Eh, di luar-luar sana tuh banyak sekali wanita jomblo. Bahkan wanita yang udah berpacaran bertahun-tahun pengen nikah tapi terhalang oleh modal. Kebanyakan, kamu udah dipersiapkan ini itu? Masya Allah, Neng. Pengen banget gue timpukin pake ee angsa lu. Kamu nikah itu niat ibadah atau niat apa? Niat menguasai. Di luar sana banyak bahkan ada yang rela maharnya hanya satu gelas air putih. Hanya ingin menikah karena ibadah. Pusing. Pusing, Aing. Ini mohon maaf. H-3, ini cewek belum nyebar undangan. Kalau di kampung-kampung nih ya, minimal nyebar undangan itu dari satu minggu. Satu minggu menuju hari H. Ngadi-ngadi emang. Ada-ada aja akalnya. Akal buat mendapatkan suatu surat yang berisikan sertifikat rumah. Kayak Nia lagi viral banget duta sertifikat rumah. Please deh ya mbak ya. Kayak lu tuh harusnya bersyukur tau gak sih anjir. Gue greget banget kayak gini loh ya mbak ya. Banyak di luar sana yang pengen nikah. Tapi terhalang biaya lah. Terus kayak mereka harus ngumpulin modal berdua lah. Dan lain sebagainya belum lagi. Mereka harus ngemis minta uang. Atau ada lagi yang berusaha buat pinjem bank, pinjol, cuman buat pesta pernikahan. Kayak bagi gue tuh ya, yang penting tuh bukan pestanya gitu loh. Bukan mahar seberapa mahar. Kayak lu tuh korban TikTok mbak. Lu makanya jangan main TikTok dah. Soalnya nih ya, dari yang gue liat mbak, percakapan lu tuh ya, kayak aku liat di Viti, katanya mahar itu adalah perjuangan, bukti tanda perjuangan orang tua perempuan karena telah membesarkannya. Mbak, lu belajar agama dari mana sih? Dari mana sih lu belajar agama? Naji! Makanya lu ngaji! Mbak dengerin ya, di dalam Islam itu, BTW gue ngomong gini karena gue ngeliat lu pake hijab ya, berarti lu Islam kan. Karena kan yang membedakan Islam dan non-musih itu kan dari hijab ya, seorang muslimah kan berarti lu kan. Nih dengerin ya, makanya kalau mau nikah tuh lu belajar-belajar dulu. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan pas pra nikah itu. Sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan pihak laki-laki. Mahar itu ya, itu tuh bukti nafkah pertama. Makanya kenapa disebut mahar? Mahar itu adalah nafkah pertama si laki-laki nih, si calon suami lu sama lu bambang, anjir! Astagfirullah! Dan kayak lu tuh udah sih gak usah klarifikasi tentang lu kayak membela gitu loh. Terlebih lagi, klarifikasi lu tuh menyudutkan si calonnya gitu. Anjir, lu gak bersyukur, anjir! Mbak, dengerin ya, gue nikah boro-boro mau nyembar undangan, boro-boro nyetak undangan. Bahkan gue nikah aja ngundang tetangga dari omongan, gak ada tuh namanya undangan. Dari temen-temen gue cuma pake omongan, gak ada undangan. Karena emang gak mampu, karena emang acara itu tuh serahana. Yang penting tuh ya, kalau kita nikah itu niatnya kehidupan setelah nikah kayak gimana, kita bahagia setelah nikah kayak gimana, menjalin kebahagiaan setelah berumah tangga itu. Yang penting berumah tangganya mbak, bukan pestanya ataupun maharnya segala macem. Ih, lu kadang-kadang anjir! Ah, ya ampun! Ternyata tebakan aku bener! Di video aku sebelumnya, aku penasaran kan, ini nikah batal yang biayain siapa? Apakah patungan atau dari pihak yang cowok? Ternyata virasat aku tuh bener. Ternyata semua dari pihak yang cowok, dari undangan, pre-wedena semuanya. Dan persiapan itu lama loh, lima bulannya. Namanya juga orang nikahannya gak mungkin persiapannya instan. Beneran deh, ini tuh termasuknya banyak tuh beruntung loh, gak ngeluarin biaya apapun gitu ya. Tapi semuanya dari yang cowok. Dan ini tuh untuk zaman sekarang ya agak langka sih. Karena kebanyakan ya patungan lah, setengah-setengah atau ini berapa persen, ini berapa persen gitu kan. Itu termasuknya udah enak lah. Aduh mbak, mbak. Aduh mbak, mbak. Bikin overthinking. orang jomblo seperti saya, mbak, mbak. Buat masnya sabar ya. Pasti bisa menemukan jodoh yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih baik. Jadi masnya semangat. Salut sih, masih bisa setegar itu. Kalau aku yang digituin, pasti ngeriuk. Udah ya. Ya apa sih ini? Aku kok rotok kurang paham. Maksudnya itu di dalam sertifikat dimasukkan nama dia untuk harta gonogini atau dimasukkan atas nama dia sendiri. dari pihak wanita. Aku kurang paham. Tapi lah menurut saya, weh mas, bener keputusannya sama yang batal. Gak apa-apa. Kalau ada yang yang saya pakai, orang yang berbeda seperti ngunuk. Contohnya saya, eh, kok mali aku? gak ngunuk maksudnya kok yuk aneh-aneh mahare, aku jauh yang gede. Eh, meskipun aku ngerti, aku percaya bahwa pasanganmu atau calon imammu aku suge, kayak gitu ya. Terus bari ngunuk, tapi kamu gak enak gak bisa saya enaknya dewe, jangan lupa yang karepmu dewe, kayak gitu ya kan. Itu gantinya sebagai orang tua membesarkanku dan bengkak lu. Ya ampun, saya mahar kan semampunya atas sepertujuan laki-laki dan perempuan. Kayak gitu. Kadang-kadang itu hubungan, kok dulur ini kalau dulur. hubungan goyah. Gak apa-apa mas. Saya peduli gak masalah. Daripada nanti nyesel setelah nikah malah kamu. Waduh. Di bawah tangannya dia. Kayak gitu loh ya. Gak semua wanita seperti itu, tapi ya. Gak ada air. Ini menconek nama baiknya para wanita. Yang wanita ini gawinan ini jauh duit yang ngake. Loh, impian wanita kalau jauh duit yang ngake ini pasti, gak mungkin orang. Hidup ini bakalan mulia karena duit realitannya seperti itu. Ya jalan nikah saksikan kamu dewe terus bareng itu gak ada duit. Ya kecut. Bener. Tak apa nih. Cuma ya berlebihan. Cari ini gini. Kalau kamu dikasih mahar murah berarti kamu itu tandanya itu wanita semurahan kayak gitu. Ya Allah karim. Ya Allah lah. Kalau kamu mau nikah saja memikirkan bahwa kamu itu diijoli. Intinya diijoli lah didol. Lah kamu itu barang apa yang kena dijual kayak gitu ya kan. Lah laki-laki saja ngasih mahar ya seperangkat alat sholat itu saja duduk bukan dari seperangkat alat sholatnya tapi tanggung jawab ini nanti loh di akhirat yang tanggung jawab. Misalnya wanita ini susah untuk diajak sholat itu yang nanggung dosanya itu loh yang laki-laki abot loh ya. Laki-laki ngasih mahar seperangkat alat sholat dikelu abot apa yang ngomong yang ngomong masalah duit dulu. Realita wanita butuh uang tetapi kalau kebablasan ya is pedoten mas. Apa-apa tepak-tepak pilihanmu istilah nanti insya Allah sama dikasih orang yang lebih baik dibanding Nah itu dia ya hadirin sekalian komentar dari netizen yang tercinta untuk kejadian dari batalnya pernikahan sepasang kekasih yang disebabkan dari pihak wanita yang meminta mahar sertifikat rumah Jadi gimana nih menurut kalian silahkan berkomentar ya Oke lah seperti biasa jangan lupa tidur sub indo by broth3rmax